Intro Nomor 25 Leona, seorang janda cantik berusia 31 tahun, memiliki kisah percintaan yang suram di masa lalu. Leona menginginkan sosok pria yang sopan, ganteng, dan dewasa. Bagaimanakah lika-liku fakta masa lalu kisah cinta Leona? Ya, saya sudah bersama dengan Leona di sini. Leona beruntung sekali terpilih malam hari ini. Leona, tujuan kamu ikut program Garis Tangan ini apa? Saya pengen mencari pasangan hidup. Pasangan hidup? Iya. Artinya menikah atau pacaran? Saya lebih condong ke menikah sih. Condong ke menikah. Sekarang kamu bisa memilih tiga orang pria. Satu persatu. Tiga. Aku pilih nomor 15. 15? Silahkan berdiri. Oke, kelihatan ini badannya paling tinggi di sini ya. Kenapa kamu suka secara fisik atau feeling aja? Apa ngeliat potongan rambutnya? Apa-apa? Kalau aku ngeliat dadanya datar gitu. Jadi kalau aku nyender enak banget gitu. Dadanya datar. Kursi kali ya di sender ini ya. Ya udah lama, gak ada tempat bersandar ya mas. Iya, 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 iya. Oke, dua lagi. Saya pilih nomor 4. Pilih nomor 4. Us, nomor 4. Semangat sekali. Kaget dia kayak dipilih. Gak nyangka ya. Oke, kenapa nih? Ganteng. Ganteng. Apa karena topengnya? Ya, buka dulu topengmu baru bisa lihat ya. Oke, yang berikutnya terakhir. Yang terakhir nomor 1. Satu. Nomor 1. Oh ini mah kayaknya sama vitamin C. Kenapa vitamin C? Kayaknya lebih muda deh. Lebih muda, oke. Oh jadi cowok lebih muda tuh vitamin C? Vitamin C buat aku. Apa vitamin C itu maksudnya? Ya hiburan aja sih mas. Oh jadi cuma buat hiburan aja? Maksudnya enggak, enggak begitu sih. Kenapa enggak nyewa badut ulang tahun aja buat hiburan? Enggak gitu sih mas. Kalau gimana ya? Jadi dia bisa di ini itu gitu maksudnya. Ini itu. Maksudnya ini itu tuh apa? Ya saya... Bermainkan? Enggak lah enggak, enggak. Saya tipe... Dibolak balik, dibolak tang banting apa? Enggak. Yang sudah-sudah saya balagiain, sudah sukses. Buat temenin kondangan lo? Enggak lah. Apa buat mamein-mamein ke teman, punya cowok berondong? Enggak sih. Emang ini aja. Ini itu tuh apa sih? Belum paham ini itu tuh maksudnya? Ya. Makanya bisa diatur. Oh kamu suka cowok yang bisa diatur. Ini kamu dominan kelihatannya ya? Iya gitu deh namanya perempuan yang pengen bahagia ya bener enggak? Jadi cara kamu membuat bahagia adalah mengatur laki-laki? Enggak mengatur dalam sisi apa dulu gitu. Di kekang, di pasung. Diikat. Saya ditaruh aquarium. Oh iya saya udah paham lah kamu seperti apa. Apa-apa? Oke. Jadi cowok nomor satu sebentar ini kamu dianggap cowok penghibur ya? Oke. Enggak. Enggak, ini juga cuma bercanda aja ya. Oke. Apa yang jatuh tuh? Anting saya jatuh. Anting jatuh gak apa-apa. Tuh kan, anting jatuh apalagi hati. Luar biasa. Udah jatuh hati. Nah sama yang nomor berapa kita gak tahu. Ramon, kamu boleh memberi atau mengajukan satu pertanyaan untuk dijawab ketiga-tiganya secara bergantian. Pertanyaan apa yang kamu pikir ini, aduh nanti jawabannya nih kayaknya bisa jadi patokan atau acuan saya nih untuk memilih mereka. Coba pikirkan baik-baik, jangan sampai salah bertanya. Hai boy. Hai boy, I love you so. Saya mau tanya, jika nanti ada salah satu di antara kalian jadi jodoh saya. Kalau saya larang untuk bergabung dengan geng-gengnya setelah pulang kerja, siap apa enggak? Wah, emang ini cewek pengekang ya. Jadi pertanyaannya intinya adalah kalau saya bisa simpulkan, kalau nanti berjodoh atau menikah atau pacaran, kalau misalnya saya atau dia melarang kamu untuk bermain dengan teman-teman kamu setelah pulang kerja, oke apa enggak gitu ya? Hmm, begitu. Oke, yaudah. Silahkan, mau nomor berapa dulu nih? Boleh saya tanya yang pertama paling lama tinggi, itu berdiri ya, yang paling tinggi ya. Paling tinggi ya oke, nomor 15 yang dadanya buat nyender tadi ya. Iya, yang buat bersandar. Oke, silahkan 15. Halo, kenalin nama saya Andika. Halo. Umur 30 tahun. Iya. Sekarang sih tinggal di Bekasi. Bekasi ya. Kalau menyikapi dari pertanyaan tadi dari mbaknya ya, kalau dibilang enggak boleh kumpul-kumpul lagi sama game-nya gimana ya? Agak susah juga sih ya. Keberatan keberatan ya, kenapa mas? Iya, maksudnya saya udah ada teman dari kecil gitu ya, kita udah sering nongkrong bareng di cafe, main fusal bareng sampai udah gede. Dan yang saya lihat, mereka semua itu yang udah nikah pun masih doya nongkrong gitu, doya nongkrong di cafe itu sampai sekarang. Jadi kayaknya? Dan saya masih seneng kayak gitu. Dan kamu kelihatannya kalau nanti menikah pun akan tetap nongkrong sama? Iya, kalau misalkan nanti akhirnya pun nanti kita jadi gitu ya. Teman-temannya cewek cowok nih? Ya cowok mas, cewek ada juga. Jadi gimana? Jadi kamu enggak setuju ya? Ya saya sih, apa namanya, kalau istilahnya, kalau buat keluarga sama buat teman ya balance lah. Bisa balance ya? Itu aja sih, sifatnya enggak mengekak. Oke, jadi berikutnya nomor empat apa nomor satu nih? Saya nomor satu dulu deh ya. Satu nih yang katanya bisa diatur-atur ya. Gimana nomor satu? Halo perkenalkan, nama saya Randi, umur saya 25 tahun. Saya tinggal di Fluid, menyikapin pertanyaan dari kamu. Seandainya aku menikah sama kamu, aku akan ninggalin teman-teman aku. Karena aku ingin fokus ke kamu. Oke, nomor empat silahkan. Perkenalkan nama saya Adri, usia saya 29 tahun, saya tinggal di Tanggerang. Oke. Kayaknya saya udah bosan main-main deh. Oke. Main-main itu bukan waktu sekarang. Mungkin saya akan melepas semua teman-teman saya, hobi saya semuanya hanya untuk kamu cantik. Hobinya apa mas, kalau boleh mas? Hobi saya yang pasti bukan memainkan hati wanita ya. Oke. Hobi apa yang mau kamu tinggalkan? Saya suka games. Ya, suka segala sesuatu yang membuat saya itu lebih terinspirasi. Dan akan kamu tinggalkan semuanya demi wanita yang kamu cintai? Yes, betul. Oke, jadi kamu gak punya inspirasi lagi nanti dong? Dialah inspirasi saya sekarang. Wah, luar biasa. Oke, jawabannya semua ganas-ganas nih ya. Namun, ini menantang semua dan kayaknya ketiga-tiganya ini mampu membuat Leona ini kagum sama ketiga-tiga. Cuma sayang sekali, sayang seribu sayang. Hanya dua saja yang harus kamu pilih. Yang bisa kamu pilih tepatnya. Silahkan, nomor berapa? Yang paling menarik, yang paling menarik tadi di antara tiga orang nih jawabannya yang mana? Yang tepatnya saya yang satu hati aja ya. Maksudnya yang gak bisa, apa yang kemauan saya itu yang tadi saya pertanyakan. Yang jawabannya itu menantang. Yang mana? Ya, saya pilih nomor empat. Adri, seorang pria romantis berusia 30 tahun. Menginginkan seorang wanita untuk bisa dimiliki dan supel. Adri memiliki kisah asmara yang baik, namun merasa dirinya kurang beruntung. Apakah fakta cinta Adri sejalan dengan takdirnya di garis tangan? Dan nomor satu. Nomor empat dan nomor satu. Randi, seorang pria berusia 26 tahun. Sering disakiti wanita dan pernah mencoba korban cinta oleh mantan pacarnya. Randi menginginkan sosok wanita yang cantik dan jujur mencintainya. Garis takdir seperti apakah yang akan diungkap di garis tangan. Oke, dan sekarang silakan kamu ceritakan masa lalu kamu, suka duka kamu, apapun yang perlu diketahui oleh orang ini. Karena bisa jadi nanti salah satunya akan berjodoh sama kamu. Nah, alangkali baiknya saat kita memulai suatu hubungan, kita saling tahu dulu. Sisi kelam masing-masing jadi gak ada masalah di kemudian hari. Begitu benar ya? Benar. Gitu ya? Setuju ya? Iya. Oke, silakan Leona, ceritakan. Saya memiliki masa lalu yang maksudnya happy lah gitu. Maksudnya gak begitu ribet sih. Iya. Penyayang juga setia pasti gitu kan. Iya makanya cari yang setia. Happinya gimana? Iya tidak ada masalah tau. Yakin tidak ada masalah? Tidak ada yang ditutup-tutupi? Yakin. Kerjanya apa boleh tahu? Saya seorang singer, penyanyi. Jadi happy aja gak punya masalah ya? Hmm. Yakin? Kita panggil aja seorang ekspert kita, Arby. Ya, Arby. Ini ada wanita yang happy-happy aja katanya. Ya, energinya seperti apa nih? Ketika bersalaman, ada... Energinya hangat. Hangat tuh bagus, work apa positif apa negatif? Banyak hal negatif sebenernya. Negatifnya? Ada hal yang berbohong. Oke, silakan-silakan Arby. Melakukan metode apa nih? Sekarang yang saya lakukan memakai pendulum. Pendulum? Saya bawa pendulum. Jadi pendulum ini bisa mengikuti apa yang dirasakan dalam hati. Oke. Karena hati tidak bisa berbohong. Oke, silakan. Boleh minta kertas. Kertas? Silakan kertas. Oke. Nah, jadi kertas ini sudah dituliskan ketika pendulum tersebut naik turun. Oke, berarti dia iya. Berarti maksudnya nanyainya iya atau tidak. Sementara. Oke. Oke, nanti sampai saya nanti relaksasi. Oke. Oke, ketika tidak, berarti dia kiri-kanan gerakannya. Ya. Seperti itu. Oke. Yang dilakukan... Namanya siapa tadi? Leona. Leona. Jadi Leona cuma gini aja nih. Pegangnya seperti ini. Coba. Di tengah ya. Bisa ditahan seperti ini. Boleh ditahan? Nah, kayak gitu. Oke. Fokus dulu ke pendulumnya. Kita coba dulu. Oke. Tarik nafas, latih dulu. Santai. Relax. Oke. Saya tanya dulu coba ya. Kalau misalnya naik turun, berarti jawaban kamu iya. Kamu ke sini cari jodoh. Terima kasih. Tahan. Oke. Gerakannya. Oke. Naik turun. Boleh? Lanjut. Masih bisa ditahan. Oke. Dalam hati, katakan berhenti. Stop dulu. Oke. Boleh tanya sesuatu? Apakah benar kamu tidak memiliki masa lalu yang kelam? Tidak benar. Artinya dia tidak jujur tadi ya. Iya. Berarti dia punya masalah. Masalah lalu yang kelam. Yang dia menutupi itu dengan kebahagiaan seolah-olah ya. Kamu benar mau cari jodoh buat menikah? Tidak ya? Iya. Oh benar ya? Betul. Naik turun. Naik turun. Benar ya. Oke. Oke. Oke berhentiin dulu. Ketangan dalam hati berhenti. Kamu punya masa lalu yang kelam dengan pria? Iya. Iya. Oke. Oke. Masih trauma dengan masa lalu kamu tersebut? Ini makin kencang kenapa nih? Berarti traumanya besar. Ada banyak masalah. Oke. Terima kasih telah menonton.